5 Prinsip Dalam Merancang Kehidupan Yang Selalu Anda Inginkan Buku Ini Akan Mencoba Membantu Anda Mendapatkan Rancangan Kehidupan Yang Anda Inginkan Berapa Banyak Orang Yang Saat Ini Hidup Tanpa Rencana Atau Tanpa Tujuan Dan Rancangan Kehidupan Yang Jelas Rata-Rata Orang Tidak Memiliki Rencana Atau Rancangan Untuk Hidup Mereka Sendiri Mereka Hanya Menjalani Hidup Apa Adanya Dan Hanya Menjadi Orang Biasa Yang Kemudian Mati Tanpa Pernah Meninggalkan Jejak Atau Sejarah Untuk Kemanusiaan Atau Dampak Bagi Dunia Dan Tidak Akan Pernah Terasa Puas Di Akhir Hidup Mereka Dibutuhkan Seseorang Dengan Visi Dan Misi Yang Dapat Melihat Melampaui Masa Depan Untuk Dapat Menjadi Individu Yang Dapat Mengukir Sejarah Atau Menciptakan Dampak Di Dunia Ini Orang-Orang Yang Tahu Jawaban Atas Pertanyaan-Pertanyaan Agung Yang Hebat Mengapa Kamu Dikirim Kesini? Apa Tujuan Kamu Di Dunia Ini? Buku Ini Memberikan Sekilas Pengalaman Hidup Penulis Dalam Mengubah Situasi Dari Nol Dan Mengalami Keruntuhan Kekondisi Yang Sesuai Dengan Impian Dan Tujuan Hidupnya Kehidupan Yang Ia Buat Dan Rancang Sesuai Dengan Keinginannya Sendiri Kehidupan Di Mana Kita Memiliki Hak Untuk Merancang Hidup Kita Sendiri Dan Mewujudkan Impian Dan Tujuan Hidup Untuk Membawa Suka Cita Dan Kebahagiaan Buku Ini Terdiri Dari Beberapa Bagian Dan Di Dalam Setiap Bagian Akan Dibahas Secara Khusus Bagian-Bagian Yang Diperlukan Untuk Setiap Orang Agar Dapat Mengubah Kondisi Hidupnya Menjadi Kehidupan Yang Sesuai Dengan Rancangan Yang Mereka Inginkan Untuk Benar-Benar Menguasai Seni Merancang Hidup Anda Anda Harus Memiliki 5 Prinsip Ini Yaitu 1P Purpose Atau Tujuan Hidup 2B Believe and Be Grateful Atau Percaya Dan Bersyukur 3A Yaitu Ambition, Action, Attitude Atau Ambisi, Aksi, Sikap 4P Passion, Passion, Persistence, Performance, Alias Gairah, Kesabaran, Kegigihan, Dan Kinerja 5D Devotion, Drive, Disiplin, Dedication, Determination, Alias Pengabdian Pada Tuhan, Drive, Disiplin, Dedikasi, Dan Determinasi Berikut Ini Kita Kupas Satu Per Satu Tentang Kelima Prinsip-Prinsip Yang Dimaksud Di Atas 5. Prinsip-Prinsip Hukum Tarik Menarik Setiap Peristiwa Yang Anda Alami Dalam Hidup Anda Baik Atau Buruk Terjadi Karena Anda Sendiri Yang Menariknya Kedalam Hidup Anda Bagian Pertama Dari Buku Ini Membahas Mengenai Hukum Tarik Menarik Suatu Hari Ketika Saya Sedang Berjalan Di Salah Satu Toko Buku Favorit Saya Saya Melihat Sampul Buku Yang Sangat Sederhana Buku Itu Berwarna Coklat Tua Dengan Judul The Secret Entah Bagaimana Ada Semacam Magnet Yang Menarik Saya Untuk Membuka Buku Itu Meskipun Saya Tidak Tahu Buku Itu Dan Penulisnya Saya Segera Membuka Buku Yang Ditulis Oleh Ronda Bain Dan Pada Saat Itu Juga Saya Langsung Jatuh Cinta Dengan Isi Buku Tersebut Sekembalinya Ke Rumah Saya Langsung Membaca Tuntas Buku Itu Dan Menyadari Bahwa Ternyata Kehidupan Dan Semua Peristiwa Buruk Yang Telah Terjadi Sejauh Ini Dalam Hidup Saya Adalah Akibat Dari Pikiran Saya Sendiri Ronda Mengajari Saya Tentang Konsep Hukum Tarik Menarik Atau Lebih Dikenal Dengan Law Of Attraction Saya Baru Menyadari Dan Ternyata Sayalah Orang Yang Selama Ini Menyebabkan Semua Kekacauan Dalam Hidup Saya Karena Ketakutan Saya Sendiri Ketika Membuka Bisnis Pertama Saya Dan Keraguan Ketakutan Dan Ketidakpastian Saya Tentang Bisnis Pada Akhirnya Menciptakan Realitas Saya Menurut Ronda Setiap Peristiwa Yang Anda Alami Dalam Hidup Anda Apakah Itu Baik Atau Buruk Terjadi Karena Anda Sendiri Yang Menariknya Kekuatan Pikiran Kita Sangat Kuat Dia Dapat Mengubah Hidup Kita Hanya Melalui Kekuatan Daya Tarik Anda Adalah Apa Yang Anda Pikirkan Pikiran Adalah Segalanya Pikiran Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Terutama Jika Dikombinasikan Dengan Rancangan Kehidupan Yang Jelas Atau Tujuan Utama Yang Pasti Kepercayaan Dan Ketekunan Dalam Melakukan Tindakan Manusia Yang Sukses Dalam Kehidupan Rata-Rata Tahu Rumus Itu Bahwa Kita Memang Bisa Mengubah Hidup Kita Hanya Melalui Kekuatan Pikiran Ketika Anda Mulai Memikirkan Tujuan Hidup Anda Maka Anda Akan Melihat Bahwa Kesuksesan Dimulai Dari Pikiran Anda Menurut Napoleon Hill Kesuksesan Datang Kepada Mereka Yang Sadar Akan Kesuksesan Serta Kegagalan Juga Akan Datang Kepada Mereka Yang Membiarkan Diri Mereka Sadar Akan Kegagalan Anda Harus Bisa Memilih Dan Menyadari Sadar Sukses Dan Sadar Gagal Dua-Duanya Berasal Dari Satu Sumber Yang Sama Yaitu Pikiran Anda Sendiri Salah Satu Pemikir Paling Terkenal Pada Masanya Dan Juga Salah Satu Bapak Industri Otomotif Di Amerika Serikat Henry Ford Pernah Berkata Bahwa Salah Satu Kunci Keberhasilannya Adalah Mengetahui Dengan Jelas Apa Yang Ia Ingin Kan Otak Kita Akan Menjadi Semacam Magnet Yang Menarik Pikiran Dominan Untuk Diingat Dan Ketika Kita Telah Dengan Jelas Menentukan Tujuan Hidup Kita Dan Percaya Penuh Pada Tujuan-Tujuan Itu Kita Akan Melihat Semua Sumber Daya Yang Dibutuhkan Untuk Mencapai Tujuan-Tujuan Ini Seperti Sumber Daya Manusia Dan Mereka Yang Akan Membantu Kita Keadaan Keuangan Dan Kekuatan-Kekuatan Lainnya Seolah-Olah Semua Hal Tersebut Datang Secara Alami Kepada Kita Seperti Magnet Berpikir Adalah Salah Satu Pekerjaan Tersulit Dalam Hidup Kita Oleh Karena Itulah Sangat Sedikit Sekali Orang Yang Ingin Menggunakan Otak Mereka Untuk Berpikir Itulah Sebabnya Buku Napoleon Hill Dimulai Dengan Kata Berpikir Dan Menjadi Kaya Think And Grow Rich Anda Harus Terbiasa Melatih Otak Anda Untuk Terus Belajar Dan Berpikir Karena Otak Kita Memang Dirancang Untuk Menerima Dan Memproses Informasi Untuk Mempelajari Hal-Hal Baru Kekuatan Untuk Berpikir Adalah Dasar Kehidupan Dan Peradaban Jika Kita Tidak Berani Berpikir Dan Mencoba Melakukan Sesuatu Di Luar Apa Yang Telah Kita Kuasai Sejauh Ini Maka Kita Tidak Akan Pernah Tumbuh Kita Tidak Akan Pernah Bisa Merancang Hidup Kita Perjuangan Dalam Hidup Tidak Selalu Mendekati Orang-Orang Yang Lebih Kuat Atau Lebih Cepat Tetapi Cepat Atau Lambat Orang Yang Memenangkan Permainan Dalam Hidup Adalah Seseorang Yang Berpikir Dia Bisa Jika Kamu Berpikir Kamu Bisa Maka Kamu Benar Dan Jika Kamu Berpikir Kamu Tidak Bisa Maka Kamu Juga Benar Henry Ford Pikiran Bawah Sadar Dalam Psikologi Pikiran Bawah Sadar Adalah Bagian Dari Pikiran Yang Saat Ini Tidak Berada Dalam Kesadaran Kata Bawah Sadar Melambangkan Versi Inggris Yang Tersubkonsentrasi Seperti Yang Diciptakan Oleh Psikolog Pirjanet Yang Berpendapat Bahwa Di Balik Lapisan Fungsi Pemikiran Kritis Dari Pikiran Sadar Terdapat Kesadaran Kuat Yang Ia Sebut Pikiran Bawah Sadar Pikiran Sadar Anda Terdiri Hanya 12% Dari Otak Anda Sedangkan Pikiran Bawah Sadar Terdiri Dari 88% Apa Artinya Hal Itu Bagi Kita? Ini Berarti Bahwa Pikiran Bawah Sadar Anda Mengendalikan Hidup Anda Hal Ini Benar Adanya Sebagian Besar Dari Kita Tidak Atau Belum Memahami Rasio Kesadaran Ini Kita Berpikir Bahwa Hidup Kita Hanya Dikendalikan Oleh Pikiran Sadar Saja Ternyata Tidak Pikiran Bawah Sadar Kita Adalah Yang Mengendalikan Hidup Kita Pernah Kata Anda Mengendalikan Peredaran Darah Dalam Tubuh Anda Tidak Pernah Karena Semua Dilakukan Oleh Pikiran Bawah Sadar Pernah Kata Menyadari Atau Mengendalikan Rambut Yang Tumbuh Setiap Harinya Tidak Pernah Karena Semua Dilakukan Oleh Pikiran Bawah Sadar Pernah Kata Anda Mencoba Mengendalikan Pergantian Sel Dalam Tubuh Anda Yang Terjadi Setiap Waktu Tidak Pernah Karena Semua Dilakukan Oleh Pikiran Bawah Sadar Oleh Karena Itu Penting Bagi Kita Untuk Memahami Bagaimana Mengendalikan Pikiran Bawah Sadar Kita Untuk Merancang Kehidupan Kita Pikiran Bawah Sadar Menyimpan Semua Pengalaman Hidup Anda Sebelumnya Keyakinan Anda, Ingatan Anda, Keterampilan Anda Dan Semua Situasi Yang Telah Anda Lalui Dan Semua Gambar Yang Pernah Anda Lihat Singkat Cerita, Semua Hal Tersebut Tersimpan Di Pikiran Bawah Sadar Anda Dan Menjadi Software Anda Ketika Sebuah Informasi Disimpan Kepikiran Bawah Sadar Anda Hal Itu Akan Disimpan Sebagai Sebuah Program Pikiran Anda Mirip Dengan Komputer Dan Informasi Tersebut Akan Di Instal Sebagai Perangkat Lunak Yang Dapat Dijalankan Secara Otomatis Kapanpun Diperlukan Dengan Memprogram Pikiran Bawah Sadar Dengan Program Baru Anda Dapat Memperbaiki Banyak Masalah Di Tingkat Kesadaran Anda Atau Kepribadian Anda Pastikan Saja Sistem Autopilot Anda Mampu Menjalankan Sistem Anda Tersebut Tanpa Merusak Hidup Anda Atau Menyebabkan Anda Mendapatkan Masalah Di Kemudian Hari Mesk Seti Parada Tutankan SEMAS selamat menikmati 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 program afirmasi efektivitas untuk menikmati selamat menikmati selamat menikmati diri mereka selamat menikmati 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 3 day ambisi ambisi adalah keinginan untuk mendapatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati tidak menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 Sikap menikmati 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 butuh menikmati 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 menikmati